selamat menikmati saya merasa istimewa karena saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan kita kenapa pakai masker ya kita mengkampanyekan pakai masker sayangi dirimu sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarmu khususnya keluarga kita tapi karena kita sudah saling ini ya sudah apa sudah saling mengonfirmasi bahwa kita baik-baik saja tidak ada masalah jadi kita mau wawancara tapi jangan pakai masker karena sudah sama-sama oke nih kita lepas ya jangan lupa pakai masker kawan-kawan ya ini wajah kita dan masker ini dipersembahkan oleh CCVX ini maskernya yui oke di sebelah saya ini namanya kalau saya manggil Kakak Rizal kalau ini udah tahu ini ini gitarisnya Cico Fox Arnold dan dulu kira-kira berapa 10 tahun lalu ya di Bandung itu ada sebuah tempat ngopi di mana semua kedai kopi sekarang inspirasinya dari sana namanya boleh sebut ya sebut ya boleh inisial lah inisial lah inisial lah inisialnya MG di jalan jalan Setra Sarimol Setra Sarimol nah baristanya yang meracik kopi karena kopinya itu terkenal banget yang dari situ orang ngopi itu ngopi serius disitu lah barista awal-awalnya yang ikut membangun MG ini adalah Kang Rizal wah gitu jadi kenapa eh ada Kang Rizal disini jadi saya pengen berbagi kita berusaha mengorek asal mula kopi wis asik nih iya nanti kalau dari penjelasan kita segala macam masih ada kawan-kawan yang belum ngerti ya di Google aja di Google aja tapi ini kan bisa langsung karena ini barista handal ini wah hahaha iyalah iyalah dan acara ini WC dipersembahkan oleh kehadiran kopi kehadiran kopi ya saya sekarang buka usaha ini Kang mantap Mas kehadiran kopi kopi bubuk tapi masih robusta oh ya pengennya suatu saat berkembang ke Arabica terus terus ada yang diberikan nah saya juga nggak terlalu ngerti maksudnya robusta Arabica Liberica itu berasal dari mana terus kan tingginya itu nanemnya itu ketingganya beda-beda beda-beda nanti kita tanya sama Kang Rizal gitu jadi bisa diselesaikan dengan Robusta Arabica Liberica itu gimana atau dari inilah awal mulanya apa kopi ya sejarah kopi halo kawan-kawan ini sedikit sedikit mengupas karena saya mau ini nih membantuin kehadiran kopi nih hahaha mantap mantap jadi ya kalau untuk awalnya sejarah kopi Mas di di dunia mungkin ya di dunia memang dari omongan-omongan dari omongan mungkin dari omongan terdahulu sampai zaman sekarang itu awal mu mulanya kopi itu ditemukan oleh kalau dari cerita dulu sampai sekarang orang Yaman orang Yaman orang Yaman dan orang Yaman pengembala domba pengembala domba di Yaman Timur Tengah dan kopinya itu sebenarnya asalnya itu dari Etiopia kopinya ya iya kopinya biji si biji kopi ini dari Etiopia gitu dan tapi si pengembala ini dia ngembala dombanya itu sampai ke tanah Etiopia oh ya kebayang zaman dulu itu kan harus kalau ngembalain domba itu jauh-jauh mas jauh-jauh mas jauh-jauh di tinggal gitu karena dia mena itu mungkin di situasi tempat dia tinggal rumputnya nggak ada rumputnya nggak ada lebih bagus rumput tetangga ya hahaha ya jadi dia sampai ke Etiopia pengembala nah dia tuh ngelihat tuh si domba-dombanya tadi eh biasanya nih biasanya domba-dombanya itu pagi itu udah mulai tidur ada yang ini tapi pas waktu itu tuh si domba-dombanya aktif terus oh gitu aktif terus aktif terus dia bingung gini domba saya kenapa nih kok aktif begini apa ada yang salah dimakan nih nah dia cari-cari-cari itu nah di dekat domba-dombanya itu banyak si biji kopi biji kopi nah dia langsung berinisiatif oh mungkin gara-gara ini nih coba dulu lah coba dulu lah dia bawa belum ada namanya itu belum 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 ada namanya ini kopi nih belum belum cuman masih biji lah ini biji apa di sudan ini di Etiopia di Etiopia kok sudah sorry sorry di Etiopia dia bawa dia ambil si biji kopi tadi dia bawalah ke Yaman dia bawa ke Yaman dia bawa ke Yaman dia mungkin zaman dulu ya dia ekstrak-ekstrak gimana caranya biar bisa dimakan oh diramu lah ya diramu dulu dibikin bubuk mungkin dimakan kurang nyaman terus akhirnya dikasih air diminum gimana mungkin tapi hasilnya dulu itu diminum jadinya jadinya diminum 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 jadi kayak penambah semangat hmm nah dulu kopi ini sebenarnya di kalau zaman dulu ya mas kopi ini dibilang tuh untuk penambah daya tahan stamina oh iya penambah stamina fungsinya fungsinya gitu ya sampai kelang berapa abad memang fungsi kopi dulu itu ya untuk untuk penambah stamina sampai dikembangkan ke saudagar-saudagar itu apa jalur sutra namanya jalur sutra ya 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 untuk perdagangan ya untuk perdagangan sampai lah ke tanah Eropa sampai ke Indonesia juga Sampai ke Indonesia nah terus yang gitu kan yang kan waktu dibawa pulang ke Yaman ya namanya manusia ya dicari ini gara-gara mungkin gara-gara biji ini nih domba saya jadi aktif yang harusnya dia biasanya kesana kan sering biasanya tidur ini kok bangun bangun gitu aktif mungkin gara-gara mengkonsumsi ini nah waktu di Yaman di cara setelah ditemukan oh ini ternyata mengkonsumsinya bukan dimakan nih bukan dimakan nih gitu campur mungkin sempat dimakan sempat enak pasti ada percobaan-percobaan gitu kan ternyata waktu campur air oh ternyata begini nih ada perkembangan-perkembangan pasti nah waktu dari Yaman terus dia bisa berkembang keluar dari situ itu kira-kira ceritanya-ceritanya kalau yang ya ini yang saya tahu yang saya tahu pertama kali berkembang itu sih di London Mas ya betul perjagaannya ya di London di London sama di Perancis di Paris nah Itali sebenarnya di Itali juga udah masuk tapi untuk perkembangan untuk sampai untuk diminum ke umum di London gitu tuh di London sama di Perancis itali pemasok itali pemasoknya jalurnya di di kota Penisia-kota 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 Penisia dulu rute perdagangan Eropa untuk perdagangan di Penisia Mas sampai lah nah yang Penisia itu kita itu dapat dari mana dari Turki dari Turki dari Turki Jaman ya mungkin kekaisaran segala macam otoman ya untuk perdagangnya dari sini ke sini ke sini sampai ke Turki sampai Turki karena konsumsi lah sama kerajaan Turki pada saat itu untuk di Eropa ininya di ada dulu namanya keraja apa dinasti otomen mereka untuk perdagangan jalur sutra tadi mereka yang menguasain oke oke perdagangannya nah yang perdagangan dari macem-macem tuh dari macem-macem mungkin salah satunya dari Itali gitu-gitu ya Penisia Mungkin dia ngambil tuh karena wow ini kalau kita dateng ke satu daerah kan kadang-kadang dikasih tau Mas mesti nyobain ini-ini iya 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 kan kangen ditin nih soalnya juga jago kopi nih ha 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 nah mungkin ya kayak kita lah saya sendiri kan juga suka gitu kalau lagi ke kota ini terus Mas mesti nyobain ini nggak mas khasnya khasnya mungkin waktu itu begitu ya kalau yang setahu waktu kalau ke Turki Oh ini lagi happening ini lagi populer nih karena dulu kalau zaman sekarang namanya viral viral dulu itu ya viral kopi dulu sempat viral jadi bahan omongan di kerajaan dulu kan kerajaan-kerajaan bahan omongan di kerajaan tuh ini ada satu minuman untuk menambah stamina itu viral ya mungkin di Turki itu sepanjang jalan katanya dulu sampai yang emperan begitu tuh dagangnya kopi dengan penyajian dengan penyajian Masin macam-macam seolah kayak而且 Eropa Eropa sebenarnya Turki udah masuk Eropa sih ah mas ya Ya Turki Eropa juga sih Eropa ya iya 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 tapi pertama kali berkembangnya itu besarnya itu di kerajaan Ottoman tadi ya iya 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 sampai akhirnya bisa sampai ke Indonesia bisa ke Indonesia bisa ke Indonesia ya dari rute belum belum ya belum masuk ke Indonesia yang kalau saya tidak salah kalau salah di koreksi ya kalau mau tahu ya di Google yang bawa ke Indonesia ya kita nggak busik kita nggak bisa pungkiri ya Belanda ya Belanda ya VOC ya VOC kan untuk perjalanan kita juga masih bawa ke Indonesia kalau untuk orang kopi sendiri sih yang pertama kali mendaratnya itu di pondokopi pondokopi Jakarta makanya namanya pondokopi namanya pondokopi ditanam di situ di pertama kali sampai sampai jati negara juga gitu kan di jati negara juga Mas Oh nah dari situ ya berkembang karena kita dulu jaman VOC itu di bertani ya kalau bisa dulu karena hasil rempah-rempah kita diangkat gitu kan nah VOC saya mengembangkan si kopi pertama kali di Indonesia itu di Gayo Gayo Aceh Toraja Toraja sama di Ijen 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 itu sama di di Jawa Barat Jawa Barat di Preanger sih Preanger dulu namanya kalau tanahnya saya kurangi ini tapi banyak yang bilang di Puntang 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 sama ya Gunung Puntang sama di Pengalengah Oke nah itu pertama kali berkembangnya kopi di Indonesia ya 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 kebayang jadi mungkin ya Hai biji kopi terus mereka tahu kan mereka menguasai Indonesia waktu itu tanahnya bagus nih bagus tuh sebur coba ditanam di sana nah kira-kira begitu ya seperti itu di kota-kota itu dan daerah-daerah itu tadi ya sampai berapa puluh tahun dan yang itu apa itu yang ditanam Nah kalau dulu karena kalau zaman dulu varietasnya itu masih satu Mas nah kopi ini ada dua varietas sebenarnya ada dua varietas satu varietas Arabica satu lagi Robusta Nah kalau zaman dulu yang ditemukan itu terus sampai berkembang di tahun 1800-an itu itu varietas Arabica jadi dari sekian tahun sampai 1800-an itu Arabica semua yang di apa yang di Indonesia dulu Arabica semua podok kopi Aceh Ijeh Arabica semua karena pertama kali varietas pertama di Arabica Robusta itu menyusul Robusta menyusul menyusul masuknya Nah itu ada ini kenapa dipilih pondok kopi terus di Bandung eh di Preanger ya Reanger terus Aceh Ijen segala macem tuh kenapa ditanam di situ apakah ada hubungannya dengan ketinggian kalau untuk ketinggian sih Mas pengaruh pengaruh kalau dulu dulu sempat di varietas Arabica ini sempat ditanam pertama kali ditanam di bawah ketinggian seribu di atas permukaan laut ya ya seribu meter MDPL di bawah hidup Mas hidup jaman dulu nih jaman dulu ya jaman dulu terus ada hama ada hama datang jadi sesuatu Indonesia ini penghasil kopi Arabica kita dulu itu terserang sama ini si Arabica pokoknya tanaman kopi semua diserang sama ini sampai tidak bisa panen itu berlangsung kira-kira yang setahu saya 20 tahunan 20 tahunan ya berbicara itu ya terus ya mungkin kan peneliti-peneliti di dari beliau pasti adalah gimana caranya nih gimana caranya nih biar si kopi kita nih nggak di di kena hama lagi namun di situ mereka temukanlah itu yang varietas Robusta tadi Oke Robusta dari situ jadi hasil kawin silang sih 1800 sekian itu iya 1800 Robusta dari 1800-an tahun dari tahun 1800-an karena ada hama tadi hama tadi terus mereka tanam lah sih tapi masih kopi masih kopi tapi varietasnya udah berbeda belum ada namanya belum belum sampai ada namanya Robusta ditanam tadi Arabica ya kalau ditanam di bawah 1000 MDPL ada hama Nasi Robusta ini ditanam Hamanya nggak mau oke aman gitu nah makanya Robusta dibawa 1000 MDPL bisa hidup Robusta ya jadi yang Arabica tadi nggak mau nih Nah nasibnya gimana tuh gimana nih ya mereka coba karena hama yang tadi itu di Gayo mereka tanamnya kan Mas di atas 1000 MDPL aman yang di Gayo aman aman jadi mereka ambil kesimpulan gimana kalau kita tanamnya tanamnya di atas 1000 MDPL dicoba dicoba nih dicoba karena Gayo berhasil aman ternyata nah dari situlah oh berarti nanam varietas Arabica nih di atas 1000 MDPL nih biar tidak ada hama begitu sih jadi berarti kalau Robusta di bawah 1000 MDPL 800 mentok 1000 kira-kira kurang lebih lah ya ada juga yang lebih ada yang lebih ya kurang lebih nah kalau yang Arabica harus di atas minimal minimal di atas inilah di atas 1000 MDPL 1100 1200 MDPL jadi dia aman sih aman dan itu memang bahama itu tidak datang lagi tidak datang lagi di ketinggian itu tadi ketinggian itu tadi jadi akhirnya sampai sekarang jadi seperti itu jadi seperti itu ya 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 itu sih oh menarik ya hahaha jadi tahu kira-kira sejarahnya sejarahnya ya itu tadi tapi kalau kawan-kawan ada yang enggak ada yang kelewatan waktu dengerin atau gimana di Google aja di Google banyak-banyak banyak-banyak juga tapi ini kan mumpung langsung nih barista luar biasa ini nah tadi Arabica karena ada segala macam kejadian itu ditemukanlah Robusta Robusta terus ada yang aku denger Liberica Liberica kalau Liberica sih sebenarnya Mas masih masuk di varietas Robusta masuk Robusta masuk Robusta berarti di bawah 1000 ya ya iya di bawah 1000 dia itu gede-gede sih gede-gede oh lain-lain beda-beda sih oh Arabica itu kalau Arabica dia lebih gim bentuknya itu lebih agak kayak kelonjong begitu Mas kalau Robusta dia kan bulet-bulet bulet-bulet kecil nah itu Robusta nah kalau Liberica gede semakin Robusta Robusta lebih gede lebih gede pohon-pohonnya juga gede-gede pohon-pohonnya juga gede-gede kalau bahasa orang Sumatra varietas Liberica disebutnya Kopi Godang Kopi Godang Kopi Godang kalau yang Sumatra pasti tahu nih ya pasti tahu Liberica iya 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 Liberica berarti oh Arabica turun ke Robusta ada perkembangan baru lagi Liberica Liberica varietas sekarang ada perkembangan baru enggak ada enggak sih atau berhenti di situ ya berhenti kayak yang setahu saya sih varietas sih cuma dua sih Mas Arabica Robusta mungkin ditanam di daerah masing-masing mungkin itu aja sih jadinya bawa nama daerah iya 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 kalau saya ini kan Robusta Tanggamus Tanggamus nah perkembangannya sih maunya ada Robusta yang dari sini dari sini dan juga gitu Tardu 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 berhasil itu termasuk yang besar juga berhasil besar Mas berhasil kalau untuk di dunia mungkin pengekspor pengekspor kopi dunia gitu kan sebenarnya kalau teman-teman juga harus tahu dulu tuh tahun 1800-an saya sharing aja sih Mas kan saya juga tahunya dari guru saya sih Iya dari guru ya dari guru G compute luarnya luar biasa Saya tahu namanya dikasih tahu di kasih tahu jadi tahun 1800-an masih zaman VOC Pengekspor terbesar kopi Dunia Dunia mas Dunia itu ya kita Indonesia Indonesia ya Indonesia yang nomor satu di dunia di dunia Masukin kopi ke Eropa Pokoknya di dunia Pengespor kopi terbesar itu Indonesia Nah gara-gara Hama tadi lah Jadi gara-gara Hama tadi Sementara pasar dunia Minta kopi terus nih Nah minta kopi terus Di kita kopinya buruk Akhirnya mereka ambil yang dari Amerika Latin tadi Dari Brazil Venezuela banyak sih mas Brazil, Venezuela, Panama Itu penghasil kopi Kalau dibayangin sih Kira-kira ya kalau situasi saat itu Yang negara-negara Kerajaan ya Kerajaan besar itu kan ada Belanda, Spanyol, Inggris Itu kan Perancis Itu kan mereka rute perdagangan juga Dari Timur Tengah juga Jadi Udah otomatis lah akhirnya ya Maksudnya yang Belanda karena Indonesia Wilayahnya dia Coba tanam sana Mungkin yang Spanyol Coba tanam sana di negara bagiannya Karena di kulturnya mereka Mungkin tanah atau segala macam Tidak memikinan Mungkin berhasil dari gitu-gitu juga Kalau di kita kan mas Kayak pepatah Apa aja ditanam di tanah Indonesia Tumbuh Wah itu hebatnya Kita di Indonesia Kasian juga ya setelahnya Kasian Ya kita Saya bangganya Kita sempat Walaupun Zaman tahun 1800an Tapi kita Peng ekspor terbesar di dunia Pada saat ini Nomor satu Nomor satu ya Sekarang juga masih Cuman kita bukan nomor satu lagi Tapi kita masih masuk di lima besar tadi Karena kopi-kopi dari kita tuh Terbaik semua mas Tidak kalah sama kopi yang terbaik dari Venezuela Tapi aja dari Brazil Malah Dengar-dengar kabar kan Maksudnya Banyak kopi kita itu Setelah yang Apa Beredar di luar Tapi tidak Di luar Indonesia maksudnya Tapi Brand ini Brand itu Brand ini itu Terkenal itu Soalnya salah satu bahan dasarnya Kopi Indonesia Bahan dasarnya dari kita Cuman karena udah sampai di luar Ya mereka Di branding dengan Sedemikian rupa Branding nama mereka sendiri Ya Ya Wah Begitu sih Kira-kira gitu Kira-kira gitu Jadi Luar biasa Indonesia Jadi Ada Pesan yang bagus juga Apapun itu Di luar kopi nih Maksudnya Sayangilah Lingkungan hidup ya Ya benar Pak Tumbuhan Segala macam Karena mereka makhluk hidup juga Bernyawa juga Bisa hidup bisa mati juga Kan Grisal malah Kalau memperlakukan kopi nih Kan Grisal tuh Walaupun sudah jadi bubuk Atau masih biji Itu memperlakukan Kopi tuh kayak makhluk hidup Ya Gitu kan Permisi Permisi Saya godok kamu Karena kalau Di bahasa kopi mas Ya Karena saya juga tahu begini Bisa begini Ya Ada yang ngajarin Ada guru Ya saya melihat guru Ya guru kan contoh ya mas Ya Pan Hutan Saya melihat dia Memperlakukan kopi ini Wah Sampai Wah sebegitunya kayak anak lah Gitu Dia sayangin Dulu saya juga sempat bertanya Mas Sampai sebegitunya sama kopi nih Dia langsung ngomong mas Dia ngomongnya Kamu jangan salah Kopi ini Kalau dia bisa ngomong tuh Ngomong Kamu perlakukan dia Kamu buruk aja Kalau nyeduh kopi nih Kita ngomong yang gak Gimana Maksudnya Ngomong gak baik aja Hasilnya juga gak enak Jadi ngaruh Ngaruh ya Ngaruh ya Ngaruh mas Sensitive kalau katanya kopi Ya dia dari tumbuhan juga Tumbuhan 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 hidup juga Selain kita Binatang Tumbuhan itu gak Tumbuhan hidup Jadi kita kalau Memperlakukan mereka Baik Baik Mereka juga Kasih kita baik Setuju Ya seperti itu Jadi apa Sayangilah Makhluk hidup Tumbuhan Binatang Sesama manusia Udah kayak ini Nah terus ini lagi Apa Masih seputar kopi Kalau Petani kita kan banyak Banyak Petani kita kan banyak Apa Sekarang ini Situasinya gimana Maksudnya situasi Petani kopi ini sekarang gimana Maksudnya Maksudnya gini Petani kopi kita sekarang Yang kira-kira Apakah semua rata Dari sumber penghasilan Termasuk Di daerah mana sekarang Yang kira-kira Bagus Atau Rata semua Bagus Nah kalau penghasilan kan Kalau bisa sih Saya Teman-teman Beli Kopi itu langsung Dari petani ya Jadi Kita mensupport Petani lokal kita juga Nah itu yang tadi Gimana Kalau Untuk sekarang Mas Jadi polemik juga sih Jadi polemik Karena sebagian Ada di beberapa Tempat penghasilan Penghasil kopi Daerah penghasil kopi Ada petani yang memang Hidup layak Karena Hasil mereka Dihargain Dengan benar Tapi ada juga Satu daerah Tidak dihargai Oh gitu Banyak Banyak Tapi kita gak sebut Nama daerah Gitu gak enak Jadi Globalnya Secara keseluruhan sih Kita harus Men-support petani lokal Support petani Support petani lokal Jadi Di daerah sekitarmu Ada petani lokal Kan pasti mereka juga Istilahnya apa sih Roasting Ya Nanam sih Nanam sendiri Terus dimasak sendiri Walaupun itu tidak Bermerek Ya Kalau bisa ya Belinya langsung Belilah dari petani Belilah dari petani Kalau misalnya begitu Rasanya pasti Jauh 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 berbeda Cuman bedalah Beda koki Beda rasa Itu akhirnya begitu Kadang sempat Sedih juga Kalau melihat Satu daerah Padahal Si daerah ini Satu daerah ini Kopinya itu Sampai Terkenal di luar Di luar negeri Tapi Sementara Kehidupan petaninya Di daerah ini Jauh dari kata-kata Si hingar bingar Si merek Kopi mereka Jadi Jadi polemik juga Ya makanya itu Harus di Hubungin berapa kali Support petani lokal Support petani lokal kita Karena itu penting Gak usah jauh-jauh Soalnya nyarinya Di daerah Tempat kita Oh disitu itu penghasil Kopi nih Dekat rumah lah Hitungannya Dekat rumah ya Kalau misalnya Nyarinya kesana aja Memang agak rumit Agak rumit Prosesnya Tapi ya Biasanya kan di pasar Tradisional banyak Banyak Kira-kira di semua daerah Kita di Indonesia Ada sih Ada Ada Itu Biasanya Dari petani lokal Biasanya Jadi lebih baik Itulah support lah Petani lokal kita Tapi ya Kita kan menikmati kopi Dari Yang bikin kopinya Maksudnya petaninya Juga menikmati hasilnya Tapi tidak semua Ada juga sih Yang memang Hidup layak Mereka dihargai Dengan hasil mereka Tapi memang Banyak juga sih Yang tidak Tidak layak Banyak-banyak Kasian juga sih Kasian juga ya 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 itu tadi kawan-kawan Pembicaraan kita Maksudnya Seputar kopi Jadi mudah-mudahan Tidak layaknya juga sudah banyak Maksudnya ya Tapi ya kalau bisa sih Ini Apa Men-support petani lokal kita Ya itu penting juga Di wilayah masing-masing Di wilayah masing-masing Di wilayah masing-masing Kayak saya ini Kang Riesel Saya memang langsung Dari petani juga Wah Itu bagus nih Contoh nih kayak mas Mas Roy Langsung Supet petani Jadi hubungannya itu langsung Jangan sampai ada orang Keduanya Ada middleman-nya Jadi langsung ke petani Langsung ke petani Jadi Kita ngebantu petani juga Kita ngebantu petani Karena Ya sama kayak Mau petani Apa Padi Terus Macem-macem lah Itu Setelah produk kita itu Kayak Kang Riesel bilang tadi Indonesia itu Wah Kaya banget Kaya banget Kaya banget gitu Apalagi Perkopian Perkopian Kalau ngomong perkopian dia Wah luar biasa kita Iya Beras aja udah Enak-enak setelahnya Beras kita ya kan Maksudnya Apa Karawang Cianjur 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 Terus masih banyak lagi Daerah-daerah penghasil beras yang bagus Di Indonesia Ya itu kita support Harus kita support Itu Ada yang bertanya Oh enggak ya Enggak bisa ya Tapi ya Kang Riesel Terima kasih banyak Wah Saksudnya Informasinya Kalau saya Jadi lebih ini Karena lagi Lagi menggeluti Bidang kopi Maksudnya Ada info-info yang bagus Yang saya dapat Sejarah kopi Terus Mulai beredarnya itu kemana-mana Itu kan yang aku enggak tahu Itu sepertinya Jadi sekarang jadi tahu lah Kira-kira Gitu Saya juga Tahunya dari guru Ya saya juga harus Kasih tahu Bagi ilmu Bagi ilmu lagi Bagi ilmu lagi Suhu Wah suhu Suhu badan Gitu ya kawan-kawan ya Terima kasih Sudah menyaksikan Maksudnya Mudah-mudahan Informatif Ada yang Menjadi Bahan untuk kita rendungkan juga Maksudnya Maksudnya Kalau saya sih Itu tadi Yang mau coba digarisbawahi Sayangi Makhluk hidup Lingkungan sekitar kita Jangan buang sampah sembarangan Support petani lokal Karena kita Indonesia ini Sangat kaya sekali Hasil buminya Hasil bumi kita Terima kasih Sama-sama Terima kasih Ini gitarisnya Jago ngopi Minumnya doang Minumnya doang Jago Minumnya doang Jago Jangan lupa Ini Promosi saya Wah Wajib Saya sekarang Jualan kopi Gahdi dan kopi Ya itu Salah satu Produk sampingannya Jadi jualan kopi Gahdi dan kopi Ini jualan Untuk mensupport Petani lokal juga Paling gak Saya sekarang Kalau ngopi Gak usah berdiam Saksetan Jadi Enak Langsung kopi bubuk Apalagi bisa Dipetani langsung Gitu kan Jadi Apa Rasa kopinya Emang beda sih Terima kasih Sampai ketemu lagi Kawan-kawan Sehat selalu Dan jangan lupa Pakai masker Kita pakai masker Ini kampanyenya kita Ini pakai masker Oh yeah Terima kasih ya Sampai ketemu Uyay 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa